Seorang pemuda penyandang disabilitas di Maros, Sulawesi Selatan tewas terjebur sumur sedalam 10 meter. Diduga korban terpeleset dan terjun ke dalam sumur saat ditinggal orang tuanya bekerja. Dibantu warga, tim Damkar Maros berupaya mengevakuasi jasad seorang pemuda yang terjatuh ke sumur di dalam rumahnya di perumahan Geria Tamarampu pada Kamis malam. Saat berhasil dievakuasi, keluarga korban tak kuasa menahan tangis melihat jasad korban sudah terbujur kaku. Anak sematawayang yang diketahui penama Wawan 22 tahun ini dikenal mengalami keterbelakangan mental sejak lahir. Korban diduga terpeleset dan jatuh ke dalam sumur sedalam 10 meter saat ditinggal kedua orang tuanya pergi bekerja dengan kondisi rumah terkenci. Peristiwa terungkap setelah warga curiga karena tidak melihat tanda-tanda korban berada di dalam rumah. Setelah warga mengecek rumah, jasad korban telah berada di dalam sumur. Polisi masih melakukan pendidikan untuk memastikan tidak adanya peristiwa pidana dalam insiden ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wayu Ruslan, I News melaporkan.